Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur semua Percinta ikan bumen Salam sejahtera Semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa Video kali ini Saya akan berbagi kisah sukses Teman saya, sahabat saya Yang memutuskan resign Dari pekerjaannya sebagai dosen Atau pengajar di salah satu perguruan tinggi Di Jawa Tengah Kemudian beliau memutuskan untuk Berwirausaha Membudidayakan ikan nila Pembesaran dan Pendederaan Apa sih yang membuat beliau Memutuskan seperti itu Nah ini orangnya Lagi ngasih makan ikannya Di kolam biovlog di depan rumah beliau Ini kolam pembesaran Jadi Kolam ini ikannya sudah berumur sekitar 4 bulan Dari ukuran 9 cm sampai 12 cm Ini ikannya besar-besar Sudah bisa dipanen dan masuk ukuran sekilo isi 4, 5, 6 Jadi teknik biovlog ini sangat efektif bagi panjangan semua yang tidak mempunyai lahan yang terlalu luas Memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah menjadi ladang penghasil rupiah Atau penyangga ekonomi istilahnya seperti itu Kita kembali lagi ke melihat peluang bisnis budidaya ikan nila ini Di kebumen itu kebutuhan ikan nila sangat besar menurut saya Dan beliau melihat peluang ini sehingga memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai seorang dosen Sayangnya beliau belum mau saya wawancarai Jadi wawancaranya lewat saya secara pribadi Kemudian saya tulis, saya sampaikan, saya narasikan lewat video saya ini Kebetulan Hari ini beliau lagi memanen bibit ikan Ukuran 9 sampai 12 cm Dari mulai tebar larva Jadi ikan ini sudah berumur 1,5 bulan atau 45 hari Cepat sekali perkembangannya Ini kemudian bibit ini kita distribusikan ke petani-petani mitra Ke petani-petani beliau Supaya petani itu bisa sukses budidaya Dan tidak pusing nanti ketika jual hasil panen Jadi kita membimbing para petani-petani di kebumen Melakukan pendampingan istilahnya Dalam budidaya dan kita bertanggung jawab juga di hasil panennya nanti Jadi petani kebumen tidak terlalu pusing Istilahnya seperti itu Nah Besarnya peluang Bisnis ikan di kebumen Itu tidak terlepas dari kebutuhan Konsumsi ikan di kebumen Jadi konsumsi ikan di kebumen itu Sehari hampir 2 ton Dan itu nilai yang sangat besar menurut saya 2 ton ikan per hari kebutuhannya Sedangkan petani pembudidaya kebumen itu masih sangat langka Masih sangat minim Bisa juga karena mereka Belum tertarik karena mungkin ribetnya Teknik budidaya nila Juga bisa karena mungkin Mereka belum pada paham dan belum pada mengetahui Sisi keuntungan bisnis ikan ini Nah kita mencoba membangun kemitraan Bersama beliau Sekarang beliau sudah sukses Mempunyai beberapa orang mitra Banyak mitra tentunya Bibit ini juga Kita jamin kualitasnya Karena bibit ini dari indukan bersertifikat Dan jenisnya jenis nilasa Bibit ini jenis nilasa Kenapa harus merah Karena di kebumen Pangsa pasarnya yang laku itu konsumsi ikan yang berwarna merah Sebetulnya Antara merah dan hitam Itu menurut saya rasanya sama Tapi rata-rata Mereka pada tersugesti Memilih warna Wah ada yang ngomong Wah nila merah itu ikannya gak enak Ada juga bagian daerah itu ngomong Wah nila merah itu Dagingnya lebih enak dari yang hitam Tergantung daerahnya masing-masing Tapi kalau menurut saya sama Yang penting nila itu enak Enggak bau tanah Itu menurut saya sama-sama enaknya Kira-kira seperti itu Menurut beliau Menurut beliau Jadi jangan takut Kalau kita mau berwirausaha Jangan sekali-kali takut Karena ketika takut Kita tidak akan melangkah kemanapun Dan kita tidak akan bisa berbuat apapun Sehingga kita tidak bisa menghasilkan apapun Karena rezeki semuanya yang jamin itu Allah yang mau kuasa Kira-kira beliau berfilosofi Seperti itu Nah ini Ikan-ikan Hasil panen kita kumpulkan dulu Kemudian kita packing Nah ini hasil panennya Sementara baru terkumpul segitu Kita cek dulu Ikannya Nah ini Ikannya sehat-sehat Bentuk badannya proporsional Bulat-bulat Juga gemuk Warnanya juga cerah Khas nilasa Ya ini baru kita mau masukin lagi Dalam proses pemanenan bibit pun Beliau menerapkan Istilahnya Ikan harus benar-benar Diambil Dengan hati-hati Sangat hati-hati sekali Supaya tidak luka Jadi nanti Sampai di petani Tidak menimbulkan penyakit Yang sering itu jamur biasanya Nah Panjen kalian bisa lihat Jadi Petani di kebumen Mau kita ajak Mau kita arahkan Supaya apa Supaya bisa Membudidayakan ikan Dengan teknik yang baik Dan kualitas Yang sangat baik pula Ini proses penghitungan bibitnya Jadi nanti kita masukin plastik Satu plastik itu Isinya sekitar 150 ekor Nah ini proses penghitungan Ini proses pengepakan Seperti ini Gira-gira Bentuk packingnya Terima kasih Setelur semua Yang sudah menyaksikan Video dari saya Semoga kisah ini Inspiratif dan bermanfaat Sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton